Hai guys, pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam session untuk economic update 2020 di tengah pekembangan pasar modal Indonesia yang lagi ada isu penyebaran COVID-19. Dan perkenalkan saya Ilham Akbar, research analyst dari Samuel Sekuritas, dan di sini kita sudah ada pembicara yaitu Ahmad Mikail, yaitu senior economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Hai Mike. Halo semua, halo. Apa kabar Mike? Baik, thank you Ilham, bagaimana kabar? Baik, baik. Keluarga aman kan? Aman, aman. Mungkin bisa langsung aja Mike dijelaskan kita, Mike, kira-kira apa yang mau disampaikan. Oke, teman-teman sekalian saya mencoba untuk memberikan update mungkin bagaimana pergerakan pasar modal kita ya. Mungkin jangka waktu satu minggu sampai dua minggu ke depan. Bagaimana nanti arah dari pergerakan indeks harga saham gabungan kita, dan terus faktor-faktor apa aja mempengaruhi kira-kira perkembangan indeks harga saham gabungan kita. Nah, kalau kita lihat memang di slide pertama saya ini ada dua faktor utama yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan kita selama satu minggu atau dua minggu ke depan. Itu masih seputar dengan COVID-19, bagaimana COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian global, yaitu Amerika maupun juga Eropa dan juga Indonesia. Karena kalau kita lihat total kasus di Amerika ini pada bulan Maret tanggal 16, sudah sekitar 3.487 orang yang terkena COVID-19 dengan total kasus kematian 68. Mungkin kalau misalkan di-update lagi sampai dengan per 26 Maret 2020, mungkin angkanya akan lebih tinggi lagi. Nah, itu yang memberikan kekhawatiran akan terjadinya resesi global, karena COVID-19 ini tidak hanya terjadi di China, tapi juga terjadi di Amerika, Eropa, dan juga Indonesia. Nah, di tengah-tengah kekhawatiran masyarakat atau investor global terhadap COVID-19 ini, ada juga masalah perang minyak antara Rusia dengan Saudi Arabia. Jadi, peperangan harga minyak itu membuat harga minyak jatuh cukup signifikan, di bawah 30 dolar per barel, turunnya sekitar 30%. Jadi, bagaimana dampak dari kedua ini, efek dari Amerika ini, dan juga harga minyak ini mempengaruhi indeks harga saham gabungan kita. Nah, kalau kita lihat, dampaknya otomatis akan mempengaruhi kinerja-kinerja perusahaan-perusahaan yang terkait dengan komoditas, yaitu batubara, CPO, juga kemudian dengan minyak. Karena kita tahu, kalau misalkan harga minyak turun, maka itu akan mempengaruhi juga harga dari komoditas, seperti CPO dan batubara. Nah, kalau kita lihat, total dari share minyak di Amerika itu sekitar 1,5-2% dari ekonomi Amerika. Jadi, kalau misalkan harga minyak terus mengalami perlambatan, itu akan mempengaruhi, tentunya ekonomi Amerika yang sekarang sedang rentan oleh dampak dari COVID-19 tadi. Jadi, ada dua faktor yang membuat ekonomi Amerika mengalami pelemahan. Yang pertama, dari sisi harga minyak yang turun. Yang kedua, dari sisi COVID-19. Nah, kalau kita lihat, banyak sekali perbankan-perbankan di Amerika yang mengalami exposure, meminjamkan uangnya ke sektor-sektor industri minyak. Jadi, kalau kita lihat, ada J.P. Morgan, Wells Fargo, Citigroup, dan Bank of America. Udah gitu, kalau kita lihat dari total obligasi korporasinya, kita lihat oil and gas itu menyumbang sekitar 414 miliar dolar dari sisi total obligasi korporasi di Amerika. Jadi, exposure perlambatan harga minyak itu akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaannya, seperti Exxon, BP, Total. Itu tentu akan berpengaruh, dan juga akan berpengaruh kalau di dalam negeri, seperti Pertamina, katakanlah itu akan berpengaruh. Dan itu tentu juga akan mempengaruhi kesehatan perbankan di Amerika. Ini yang menjadi kekhawatiran kita semua, kalau harga minyak terus menurut rendah adalah kekhawatiran akan terjadinya gagal bayar, baik dari sisi perbankan di Amerika, maupun juga dari sisi obligasi korporasi. Nah, itu yang menyebabkan market kita sangat gonjang-ganjing sekali ya, kalau kita lihat. Itu juga yang menjelaskan kenapa rupiah itu melemah, tajam. Ini adalah grafik dolar indeks, kita lihat dolar indeks ini sekarang di level 98, sempat naik di angka 103, itu karena semua orang pindah, atau fly to the quality, pindah ke safe haven, yaitu dolar dan juga emas. Jadi, karena kekhawatiran tadi pertama COVID-19 belum reda, terus yang kemudian ada perang harga minyak, itu menyebabkan dolar menjadi sangat kuat, sehingga kita lihat rupiah terdepresiasi dari posisi 14.400 bulan lalu, sekarang sudah mencapai 16.100 rata-rata di minggu terakhir bulan Maret ini, karena terjadi tadi kekhawatiran terhadap perang makminyak, yang menyebabkan harga minyak dan komoditas jatuh, yang menyebabkan juga efeknya negatif ke negara eksportir komoditas seperti Indonesia, yang kedua ada COVID-19 yang belum selesai. Nah, oleh karena itu, kita lihat respon dari pemerintah Amerika adalah dengan melakukan yang namanya bailout atau quantitative easing istilahnya. Ini sebenarnya istilah lain daripada memprint uang untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan tadi yang terkena dampak dari COVID-19 maupun perang harga minyak tadi, agar perusahaan-perusahaannya itu tetap bisa performing atau bisa membayar kewajiban-kewajibannya. Ini adalah data satu bulan yang lalu di mana QE dilakukan sebesar 1,3 triliun dolar, The Fed mencetak uang sekitar 1,3 triliun dolar. Dan kemudian minggu kemarin direvisi lagi, The Fed akan melakukan unlimited, artinya pencetakan uang tak terbatas untuk mencegah terjadinya krisis likuiditas di perbankan maupun di pasar obligasi di Amerika. Nah, hal ini, quantitative easing inilah yang menyebabkan rupiah, kalau kita lihat, yang tadinya sempat melemah, kalau kita lihat, itu sekarang kembali menguat. Kenapa rupiah kembali menguat? Karena tadi The Fed melakukan quantitative easing yang unlimited tadi untuk menyelamatkan obligasi korporasi maupun perbankan di Amerika dari gagal bayar. Sehingga apa yang terjadi, dolar masif masuk ke Indonesia, itu yang menyebabkan dolar indeks turun dan juga rupiah menguat. Itu juga yang menyebabkan harga obligasi di dalam negeri kita menguat. Investor itu masuk ke pasar obligasi dan menyebabkan rupiah kita mengalami penguatan. Nah, bagaimana dengan, kalau kita lihat dengan indeks harga saham gabungan, kalau kita lihat dengan indeks harga saham gabungan, kalau kita lihat dengan indeks harga saham gabungan, indeks harga saham gabungan pastinya kalau dolar mengalami penguatan, itu akan mengalami, kalau dolar mengalami penguatan, itu pasti indeks harga saham gabungan kita mengalami pelemahan. Itu yang menjelaskan kenapa indeks harga saham gabungan kita itu mengalami pelemahan hingga menyentuh level di posisi kemarin terendah 3.900. Nah, tapi setelah The Fed melakukan quantitative easing, indeks harga saham gabungan kita itu kembali mengalami penguatan ke level sekarang 4.600 ke 4.800. Kenapa? Karena The Fed kembali mencetak uang, mencetak uang itu masuk ke dalam perekonomian Indonesia sehingga bisa memperkuat rupiah. Ketika rupiah menguat, maka otomatis indeks harga saham gabungan kita juga mengalami penguatan. Nah, sampai kapan efek dari quantitative easing ini berdampak ke pasar modal kita? Kalau kita lihat ini adalah net inflow asing, sampai dengan tanggal 16 Maret. Itu net inflow asing sudah kelihatan ada sisi positif, 15 juta dolar. Kalau kemarin kita lihat net inflow asing itu sekitar, kurang lebih, 600 miliar dolar per tanggal 26 Maret 2020. Itu net asing itu masuk sekitar 600 miliar dolar akibat pencetakan uang yang dilakukan oleh The Fed. Sehingga saya lihat Indonesia ini akan kembali masuk inflow di pasar saham, maupun akan masuk ke pasar obligasi. Jadi sampai dengan minggu depan, saya masih melihat indeks akan berpeluang menguat, mungkin di level 4.900 sampai di level 5.000, seminggu sampai dua minggu ke depan, karena berita-berita positif dari stimulus yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Saya tambahkan lagi, tadi malam pemerintah Amerika dan juga Kongres di Amerika setuju untuk menambah stimulus sekitar 2 triliun dolar dari sisi fiskal. Itu juga yang membuat investor semakin yakin bahwa ekonomi Amerika akan kembali recover setelah COVID-19 ini case-nya turun dan juga kembali pulih. Artinya tidak ada lagi pertambahan kasus case dari COVID-19 ini dan juga tingkat kematiannya mengalami penurunan. Jadi saya rasa saya cukup optimis, seminggu dan dua minggu ke depan indeks harga saham gabungan kita akan kembali recover. Kalau kita lihat mungkin memang apa yang bisa kita lakukan sekarang, mungkin kita akan melakukan short term trading, kita bisa melakukan trading-trading jangka pendek, yaitu untuk pasar saham, terutama sektor-sektor yang biasanya itu akan dibeli asing ketika asing kembali masuk ke pasar modal Indonesia. Yaitu sektor perbankan pertama, kita lihat net buy asing di BCA juga sudah mulai cukup besar, kita juga lihat ada net buy asing di BMRI. Yang kita lihat, yang kedua mungkin setelah perbankan, saya melihat ada kecenderungan sektor consumer staples juga akan mendapatkan sentimen positif dari stimulus fiskal yang diberikan oleh the Fed dan juga federal government dari Amerika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang baik buat teman-teman sekalian. Sampai sini ada pertanyaan, Ilham? Mike, kemarin kan sempat ada yang menarik tuh, kemarin ada data jobless claim US lonjak signifikan, ya kan? Dari sekitar 200 ribu dari minggu sebelum-sebelumnya jadi 3,3 juta. Kamu worry nggak sih tentang real wage atau nominal wage yang bisa turun banyak atau tingkat pengangguran yang mungkin akan meningkat? Dan menurut kamu seberapa besar sih sebenarnya sebelum ada skenario bahwa quantitative easing ini, kasus pandemi ini tuh seberapa besar sih dapat berpengaruh ke ekonomi AS gitu, GDP AS? Kalau kita lihat memang terjadi lonjakan cukup tajam ya, dari jobless claim di Amerika itu, sampai sekitar 2,3 juta orang mengklaim asuransi ketika mereka lay off, tidak bekerja. Itu angkanya dari 200 ribuan rata-rata itu sampai ke 2,3 juta hampir naik. 3,3 juta itu hampir naik, berarti lebih dari 10 kali lipat. Tapi sebenarnya pasar sudah memprice-in, sudah memprice-in efek buruk dari coronavirus ini jauh-jauh hari. Karena kalau kita lihat, indeks harga saham gabungan itu, atau kalau di Amerika dikenal dengan S&P 500 atau Dow atau Nasdaq ya, indeks saham itu biasanya bergerak lebih dulu ketimbang data ekonomi makro. Jadi ketika ekonomi Amerika itu di lockdown, seminggu sebelumnya, itu market sudah, investor sudah memprice-in bahwa akan terjadi lonjakan unemployment di Amerika. Karena otomatis kan toko-toko restoran tutup, mal tutup, pabrik-pabrik tutup untuk dilakukannya lockdown, itu otomatis orang-orang pasti akan mengklaim asuransi unemployment benefit-nya. Makanya jam sampai 3 juta orang yang mengklaim asuransi unemployment-nya. Nah, itu sudah di-price-in market dengan indeks Dow dan juga indeks S&P 500 turun hampir lebih dari 20%, sekitar 24% itu mengalami penurunan year-to-date, dari Desember sampai posisi Maret. Nah, ini sebenarnya masalah unemployment rate di Amerika ini sudah di-price-in sama market. Itu kenapa makanya marketnya turun lebih dulu ketimbang data yang keluar. Nah, setelah datanya keluar, malah kebalikannya, tadi malam indeks harga saham gabungan Amerika itu, S&P 500 dan Dow Jones maupun Nasdaq itu mengalami kenaikan, hijau. Padahal datanya keluar, karena data itu biasanya lebih telat, lebih cepat pergerakan indeks ketimbang pergerakan data-data makroekonomi. Jadi, kalau saya lihat, market sudah mem-price-in sebenarnya. Hingga yang belum market-price-in sekarang adalah seberapa cepat stimulus fiskal dan stimulus moneter di Amerika itu berdampak positif ke perekonomian Amerika. Itu yang belum market. Sekarang market lagi hitung-hitungan nih, dampaknya besar-besar apa. Jadi, kalau saya lihat sih, market masih melihat positif, terbukti 2 hari berturut-turut indeks harga saham gabungan di Amerika, itu S&P 500 dan Dow Jones itu mengalami kenaikan positif. Jadi, market sudah men-expect bahwa akan terjadi fast recovery ya. Itu yang bisa saya lihat sih selama seminggu sampai dua minggu ke depan. Tapi menurut kamu dengan yang kemarin ada stimulus 2 triliun USD, terus unlimited QE, apakah ini stimulus ini sudah cukup untuk membuat recovery markets atau, sorry, economy? Apakah kamu masih expect akan ada policy lain yang bakal muncul, yang mungkin bakal muncul di amunisi lain lah? Ya, kalau saya lihat, otomatis walaupun ada stimulus fiskal, not necessarily atau belum tentu, ekonomi Amerika recover cepat. Kenapa? Karena isu utamanya itu COVID-19 ini belum selesai. Jadi, ini hanya sekedar ibaratnya istilahnya insurance lah. Asuransi bagi investor-investor bahwa kalau misalkan mereka nggak mampu untuk membayar kewajiban, gagal bayar dari membayar hutang, itu ada insurance dari asuransi dari The Fed maupun dari federal government dari Amerika untuk membayar out mereka. Tapi isu COVID-19-nya belum selesai. Jadi, menurut saya dalam jangka menengah, katakanlah tiga bulan ke depan, market masih akan sangat-sangat volatile, masih akan turun naik marketnya. Kenapa? Karena isu utamanya belum selesai. Jadi, isunya adalah isu kesehatan. Nah, kalau isu kesehatan, ini tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan ekonomi, haruslah kebijakan kesehatan dari WHO, dari pemerintah Amerika, dari Kementerian Kesehatan Amerika, itu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dan juga dari seluruh dunia, bagaimana contoh misalkan Kemenkes di Indonesia menyelesaikan masalah COVID, bagaimana pemerintah pusat menyelesaikan supaya tidak ada lagi pertambahan kasus. Jadi, isu utamanya ini belum selesai, tapi minimal kebijakan ekonomi men-support perbaikan. Jadi, saya rasa ke depan market masih akan volatile, karena isu utamanya atau masalah utamanya itu belum diselesaikan. Dalam skenario kamu mungkin yang untuk pasar domestik ya, kayak berapa lama kira-kira skenario pandemi ini akan berlangsung di pasar domestik? Kalau kita lihat, kita komparasi dengan Wuhan, apa yang terjadi di China, itu kan terjadi dari Desember sampai dengan Maret. Bulan Maret ini mereka baru membuka lockdown di provinsi atau di kota Wuhan, di provinsi Hubei, itu baru dilakukan pembukaan terhadap lockdownnya. Jadi, kalau saya lihat, butuh takes around sekitar 3 bulan sebelum virus ini mengalami, kasusnya mengalami penurunan. Jadi, kalau misalkan virus ini mulai-mulai pandemi di Indonesia itu bulan Maret, awal Maret, mungkin bisa di-expect sekitar bulan Juni, pandemi ini baru mengalami penurunan. Itu pun kalau misalkan pemerintah kita bisa address isu ini dengan cukup baik ya. Langkah-langkah yang dilakukan tepat, seperti apa yang dilakukan China gitu ya, melakukan type social distancing, kemudian juga melakukan rapid test, terus juga memberikan treatment yang baik bagi yang sakit sehingga cepat recover, sehingga akan terjadi imunitas secara berkelompok ya. sehingga kemampuan imunitas dari masyarakat Indonesia terhadap virus ini semakin, atau kekebalan itu akan semakin meningkat di antara kelompok masyarakat, sehingga virus ini tidak mudah lagi menginfeksi orang-orang Indonesia. Nah, tapi memberkaca dengan histori luar negeri itu butuh sekitar 3 bulan. Jadi, sampai bulan Juni kita masih akan disibukkan dengan isu-isu seperti COVID-19 di dalam negeri. Dan apakah menurut kamu, sekemarin kan Bank Indonesia juga sudah sempat buat conference call untuk mengumumkan apa intervensi yang mereka lakukan ke market untuk stabilisasi rupiah, segala macam. Dan juga beberapa kebijakan dari pemerintah Indo untuk relaksasi kredit. Itu menurut kamu sudah tepat dong sih, Meg? Dan mungkin apa dampak untuk kitanya gitu? Kalau kita tetap dilakukan OJK dengan melakukan relaksasi kredit, dapat yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menurunkan tingkat suku bunga, itu adalah kebijakan-kebijakan yang sebisa mungkin mereka sudah lakukannya. Jadi, kebijakan mereka itu sudah sangat tepat, melonggarkan likuiditas, artinya supaya bank-bank mampu untuk menyediakan likuiditas di pasar ya. Ketika pasti penarikan dana akan sangat besar. Ketika orang lockdown atau banyak orang yang kerja di rumah, tentu pasti kebutuhan dananya akan cukup besar untuk membeli sembako, untuk mereka membeli pulsa. Jadi, kebutuhan penarikan dana biasanya besar. Itu kenapa Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk menjaga supaya likuiditas di pasar keuangan kita tetap bagus. Terus kita lihat juga OJK melakukan relaksasi dengan cara penundaan utang untuk kelompok pendapatan kelas bawah itu saya rasa hal yang positif. Tapi, balik lagi, apakah itu akan menjadi trigger untuk market kembali naik seperti sebelum pandemi? Saya rasa nggak juga. Itu hanya sekedar insuransi lagi, balik lagi. Asuransi dari sistem keuangan kita, dari para pengambil kebijakan kita untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kita agar terjaga di tengah pandemi. Tapi, isu utamanya yaitu pandemi sendiri tidak akan bisa diselesaikan dengan cara-cara ekonomi. Jadi, memang mesti ini terkait dengan medis sebenarnya, masalah medis. Jadi, mungkin bagaimana nanti pemerintah menghandle ini tergantung bagaimana kemampuan Kementerian Kesehatan kita untuk menurunkan tingkat kematian maupun menurunkan jumlah kasus yang terinfeksi. Oke, Mike. Kita punya waktu sekitar kurang dari 7 menit. Mungkin kira-kira kesimpulan untuk market ke depan dari pasar obligasi dan equity-nya gimana? Jadi, kalau untuk pasar equity, saya lihat market akan cenderung sideways. Seminggu sampai dua minggu ke depan, atau mungkin bahkan sampai satu bulan ke depan, market akan cenderung sideways, bergerak di posisi 4.600, 4.900. Karena market kemungkinan tidak mungkin turun lagi, terlalu dalam, karena sudah ada buffer tadi saya bilang, asuransi dari The Fed maupun dari pemerintah Amerika untuk seluruh obligasi, seluruh perusahaan-perusahaan di Amerika untuk tidak gagal bayar. Mereka melakukan bailout. Dan kalau Amerika tidak gagal, ekonominya tetap jalan, tentu itu akan berdampak positif bagi Indonesia. Karena indeks harga saham gabungan kita ini sangat-sangat bergantung terhadap capital inflow atau arus modal masuk dari Amerika, maka dengan adanya stimulus tadi akan membantu menjadi buffer juga bagi indeks kita. Indeks kita akan bergerak sideways, menurut saya, itu di posisi 4.600 sampai 4.900. Jadi, market masih akan tetap wide and see, masih akan tetap menunggu sampai kapan kasusnya selesai, baru kalau misalkan terjadi penurunan kasus seperti yang terjadi di China, tidak mustahil market kita akan kembali ke level 6.000 di akhir tahun. Karena masalah fundamental yaitu pandeminya sudah terselesaikan. Jadi, view saya masih tetap cukup-cukup positif dari sisi jangka pendek, market kita masih akan sideways. Artinya, ini adalah masa-masa yang baik bagi traders, bagi teman-teman semua yang jadi investor di pasar saham untuk melakukan trading. Jadi, view-nya sekarang saya rasa short-term trading. Kalau ada kemungkinan sahamnya turun, bisa dibeli di bawah, terus naik, bisa jual, begitu seterusnya, back and forth. Terus kemudian, sambil menunggu kasusnya membaik, maka indeks akan kembali menguat seperti level fundamental sebelumnya. Jadi, mungkin kesimpulannya itu... Untuk sideways ini, apakah juga berlaku ke bond market? Kalau ke bond market, sama. Mungkin yield 10 tahun kita akan bergerak di antara 8%, terus 8,1%, 8,2%, terus turun lagi ke 8%, seperti itu. Untuk menunggu sampai kapan case-nya ini berakhir. Jadi, baik bonds maupun saham, dua-duanya akan sama. Itu juga artinya rupiah kita cenderung-cenderung akan stabil di ekilibrium barunya itu di level Rp16.000. Rp16.000 bergerak nanti mungkin Rp16.300, turun lagi Rp16.000, Rp16.300, seperti itu. Oke deh, Mike. Thank you banget nih udah sharing ke kita untuk update. Mungkin kita bisa akhirin ya. See you, Mike. Stay healthy, stay safe. See you, teman-teman semua. Stay safe semua. Tetap jaga jarak. Social distancing. Terima kasih. Selamat sore semua. Selamat sore.